Selan wakil presiden nomor undi 2, Sandiaga Uno, nuluh ikan agenda kampanye na ke Cianjur, Pak Kemis Pasosore. Neliga salah seorang patani masyarakat beah Cianjur, Sakarung, Sandiaga Kedaljangji bakal medar lewi gemet ngenaan sektor tatanen, dinadebat capres-cawapres pamungkas anubakal segancang na di Paju. Di Palotret, jengcawapres kamumetna, samalah ukur patarema, Sandiaga Nungadeg-Deg diwewegan kewakil ketua umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan, Sekjen Partai Amanat Nasional Edy Suparno, serta Gubernur Jawa Barat mantan Ahmad Heriawan, Serendeg Saigel Umajaka Simpatisan, turta kader partai koalisi pikir ngarojong sukses na pemilu 2018. Neliga Sandiaga Uno, Biantara, Dumadak salah seorang patani anunembraken dukungan ana, nyamperken bari masraken beah Cianjur, Sakarung. Bari ngarasa bagja eta cawapres nomor urut 2T Manggul eta karungbeas, turta kedal janji bakal ngeronjatkan sektor tatanen, ngaraharjakan kaum patani, sartangunyangkan suasembada pangan. Saya ada di Cianjur, dan kita melihat harapan masyarakat akan perubahan kebijakan, maksudnya di sektor pertanian. Sektor ini akan dikokuskan sebagai salah satu topik yang akan kami kumas secara penyeluruh di debat terakhir. Karena sektor pertanian ini banyak penyeram lapangan kerja, hampir sepertiga dari angkatan kerja kita di sektor pertanian. Dan kita punya kumulan komparatif dan kumulan kompetitif di sektor pertanian. Dan kita harus hadirkan suasana depan. Di antin nepungan pendukung, Sandi Oge ngalakonan simulasi prak-perakan nyoblos di wewaganku gubernur mantan Ahmad Heriawan atau Aher. Satu tas gitu, Sandi Oge nuluikin agenda kampanye na, kasawatara tempat sejenadisa kuliah ke Bupaten Cianjur, sampai meh mulang dei ke Jakarta. Heri Setiawan, Bandung TV